Intro Halo, apa kabar? Kali ini kami akan memperkenalkan segmen baru di channel ini, yaitu DIY atau Do It Yourself. Nah, topik yang dibahas adalah pasang remosetir di Toyota Kalia. Prosesnya kami bagi menjadi 3 tahap, agar bisa Anda kerjakan dalam waktu 2 atau 3 hari, terutama bagi yang belum terbiasa DIY. Untuk membuka airbag tengah, gunakan obeng minus dan dorong kawat pengunci di sisi kiri kanan dan bawah setir. Kemudian cabut soket putih milik klakson, dan menggunakan obeng plus, copot cover audio di sisi kiri. Karena Kalia tidak pernah mengeluarkan versi dengan remote setir, kita menggunakan milik Apanza yang soketnya tidak sama dengan Kalia. Agar dapat digunakan, kita harus menukar soket Apanza dengan bawaan Kalia yang berwarna putih. Sebelum digunakan, cek terlebih dahulu koneksi audio menggunakan multitester, dan menggunakan baterai 9V untuk lampu LED. Terdapat 5 kabel, terdiri dari merah dan coklat untuk audio, abu-abu dan hitam untuk lampu LED, serta 1 buah kabel untuk klakson. Berikutnya, masukkan 4 kabel audio dan LED ke soket putih bawaan Kalia, sedangkan untuk kabel klakson, kita tetap menggunakan kabel bawaan Kalia. Sebagai penutup prosedur tahap pertama, Anda tinggal memasang remote, kesetir, dan memasang soket klakson. Tahap kedua adalah mengganti klakspring bawaan Kalia. Prosedur ini bisa Anda lakukan sekaligus dengan tahap pertama, atau jika waktu Anda tidak cukup, dapat dikerjakan pada hari kedua. Prosedur yang wajib dilakukan saat mengganti klakspring adalah mencabut terlebih dahulu kabel minus aki menggunakan kunci 10. Hal ini dilakukan untuk menghindari lampu airbag menyala, karena saat proses penggantian klakspring, kita akan melepas airbag terlebih dahulu. Setelah airbag copot, gunakan kunci 19 untuk melepas baut setir. Apabila Anda seorang diri, setir bisa Anda kunci ke sebelah kiri agar tidak goyang. Tapi ingat, setelah itu kembalikan posisi setir ke tengah. Tentu Anda harus pasang airbag dan aki terlebih dahulu agar dapat mengembalikan setir ke posisi tengah. Apabila setir sulit dilepas, pukul-pukul setir hingga goyang. Biarkan baut terpasang saat menarik-narik setir, agar Anda tidak terjungkal akibat menarik terlalu keras. Lanjutkan dengan membuka copper clock spring, cabut kabel klakson dan airbag, kemudian buka kuncian di sisi atas, kanan, dan kiri clock spring. Sama halnya dengan remote setir, kalian tidak punya clock spring yang berisi pin lengkap untuk jalur dari setir ke head unit. Cek terlebih dulu jalurnya menggunakan multitester, agar sesuai dari remote setir hingga ke ujung bawah clock spring. Clock spring ini sebenarnya milik Toyota Fortuner, Yaris, dan Altis. Soket airbagnya tidak sama dengan Kalia. Seperti halnya remote setir, Anda juga harus menukar soket airbag ini dengan bawaan Kalia. Terima kasih telah menonton! Kuncian clock spring ini baru boleh dicabut setelah clock spring terpasang ya. Kalau di video ini sudah copot karena hasilnya adalah rekaman ulang setelah proses pasang berhasil. Fungsinya agar clock spring tidak terputar, sehingga terhindar dari putus akibat sudah terputar sebagian. Terima kasih telah menonton! 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 sebagai lampu LED untuk switch, yaitu warna abu-abu dan hitam. Sambung kabel abu-abu ke pin A1 atau illumination, dan kabel hitam ke A6 atau ground. Koneksi ini bisa dites menggunakan test pen sambil menyala matikan tuas lampu mobil. Untuk kabel sisanya, yaitu merah dan coklat, silahkan sambung ke kabel remote setir milik head unit aftermarket yang anda gunakan. Merah ke input 1 dan coklat ke ground. Karena saya tidak tahu part number pin soket bawah clock spring, pin yang saya peroleh lewat GT Auto Station tidak sama persis, terutama pada panjang pin bagian pengunci. Pin ini berfungsi dengan baik, tapi akibatnya kuncian soket tidak bisa ditutup kembali. Agar pin tidak bergeser saat dipasang, saya menggunakan lem tembak untuk menggantikan untuk menggantikan tuas lampu mobil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!